Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan pembahasan mengenai barisan kauci kali ini kita masuk ke bagian terpenting dari barisan kauci yaitu kriteria kekompergenan kauci ini adalah teorema yang sangat bermanfaat dan sangat baik kita gunakan dalam menentukan kekompergenan dari suatu barisan mengapa demikian karena dengan konsep ini nantinya kita tidak perlu jaminan ini kita tidak perlu jaminan dia monoton atau seperti sebelumnya kan harus ini syarat yang kita punya kan monoton dan terbatas itu baru kita simpulkan langsung kompergenan kalau ini tidak perlu ada syarat monoton ini sudah cukup dia kauci maka dia pasti kompergen bagi dia sebaliknya teorema nya seperti ini suatu barisan bilangan real kompergen atau dikatakan kompergen jika dan hanya jika barisan tersebut adalah kauci berarti kauci merupakan syarat cukup sekaligus syarat perlu agar suatu barisan itu dikatakan kompergen kita lihat kita lihat pertama kita sudah membuktikan dilema sebelumnya mungkin di pembahasan sebelumnya bahwa suatu barisan kompergen itu akan berakibat barisan tersebut menjadi barisan kauci jadi kita sudah melihat bahwa kauci merupakan syarat perlu bagi suatu barisan yang kompergen jadi itu sudah berarti tinggal konversenya atau tinggal dibuktikan bahwa kalau dia barisan kauci atau kalau x nya barisan kauci maka x nya kompergen berarti kita misalkan ini x atau dalam hal ini xn sebagai barisan kauci kita akan tunjukkan bahwa x ini kompergen kemudian berdasarkan pembahasan dilema sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa kalau x nya kauci maka x nya terbatas sehingga dengan menggunakan teorema Bolzano-Westras karena x nya disini terbatas barisan x nya terbatas berarti dia punya sub barisan dia punya sub barisan yang kompergen katakanlah x aksen dalam hal ini bentuknya xnk adalah sub barisan dari x yang dimana barisan ini kompergen ke x bintang berarti kita tinggal menunjukkan bahwa barisan x ini juga kompergen ke x bintang seperti itu idenya kita coba lihat karena x nya disini adalah barisan kauci maka menurut definisi barisan kauci untuk sebarang epsilon besar 0 ini berlaku seperti ini berarti disini sebenarnya kita bisa katakan kita mulai mengambil diambil sebarang epsilon besar 0 kita akan menunjukkan bahwa nanti kompetennya itu akan ditunjukkan jadi ini rahasianya yang boleh tunjukkan adalah xn kompergen ke x bintang nah dimulai dengan ini definisinya itu kan seperti ini untuk step epsilon besar 0 ada k elemen asli sehingga untuk semua n yang besar sama dengan k berlaku xn kurang x bintang ini kurang dari epsilon nah ini kita mulai dengan ini epsilon besar 0 berarti disini kita ambil sebarang epsilon besar 0 kemudian menurut konsep bahwa xn itu kauci berarti ada bilangan asli katakanlah disini adalah h epsilon per 2 sehingga untuk semua n dan m yang lebih besar atau sama dengan h epsilon per 2 ini berlaku ini xn kurang xm kurang dari epsilon per 2 ini menurut definisi dari barisan kauci saya kira cukup jelas sampai disini untuk pemilihannya kenapa dipilih epsilon per 2 itu nanti kelihatan apa gunanya ini sebenarnya yang penting besar 0 jadi disini tidak masalah juga kalau misalnya yang penting disininya adalah yang penting disini adalah bilangan positif menurut definisi kauci kan seperti itu selanjutnya kita lihat yang kita punya bahwa x aksen dalam hal ini xnk konfergen ke x bintang berarti menurut definisinya pasti terdapat bilangan asli k namun disini bilangan asli k yang kita pilih adalah yang lebih atau sama dengan h epsilon per 2 tadi itu tidak masalah saya kira itu tidak masalah kita punya k yang berlaku untuk epsilon per 2 juga sehingga k ini itu terletak di n1 n2 dan seterusnya berarti dia berada di suku-suku nk berarti kita kita punya k yang terletak di ini jadi disini k nya itu elemen n1 n2 seterusnya sehingga berlaku xk dikurang x bintang kurang dari epsilon per 2 ini menurut definisi kemampurgenan jadi dia ambil disini diambil hal khususnya yaitu xk nya sebenarnya berlaku untuk semua ini berlaku untuk semua nk dimana nk nya itu lebih besar sama dengan k berarti secara khusus k juga berlaku makanya xk kurang x bintang kurang dari epsilon per 2 kemudian karena kita tadi ambil k sedemikian sehingga dia lebih atau sama dengan h epsilon per 2 berarti untuk bentuk pertama tadi dengan memanfaatkan bahwa xn k c yang ini atau yang ini kita bisa mengambil m nya itu sama dengan k disini kan disini tadi k nya besar sama dengan h epsilon per 2 disini n, m nya berlaku yang lebih dari h epsilon per 2 lebih atau sama dengan h epsilon per 2 berarti m nya ini bisa diambil k disini berarti disini diambil xk makanya berlaku ini berarti xn kurang xk ini kurang dari epsilon per 2 ingat k yang tadi adalah k yang disini yang kita temukan dengan memanfaatkan faktor bahwa xn k itu konvergen ke x bintang sehingga berlaku juga ini xn kurang xk mutlaknya itu kurang dari epsilon per 2 untuk semua n yang lebih besar atau sama dengan h epsilon per 2 kan tadi seperti ini selanjutnya dari sini kita sudah peroleh bahwa untuk semua n yang lebih besar sama dengan h epsilon per 2 itu berlaku bahwa begini xn dikurang x bintang itu sama dengan mutlaknya xn kurang xk ditambah xk kurang x bintang ini kan nilainya 0 jadi kita tambahkan 0 kemudian gunakan ketat samaan segitiga disini berarti xn kurang xk ditambah mutlak xk kurang xbintang xn kurang xk ini gunakan yang ini tadi yang ini ini kurang dari epsilon per 2 makanya tadi dipilih epsilon per 2 kemudian xk kurang x bintang ya gunakan yang ini ini yuk kurang dari epsilon per 2 berarti disini epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 nah ini hasilnya epsilon makanya tadi epsilon per 2 disini jadi disini mau dipakai epsilon per 3 juga bisa nanti disini epsilon per 3 ditambah epsilon per 2 misalnya atau epsilon per 2 ditambah epsilon per 3 kan kurang dari epsilon juga itu bisa yang penting targetnya nanti epsilon nanti terakhirnya dan kita tidak melanggar aturan sesuai dengan definisi kauci maupun definisi konvergenan sekiranya seperti itu kemudian kita simpulkan kan epsilonnya diambil sebarang positif dan kita bisa menyimpulkan bahwa xn ini limitnya adalah x bintang maka kita katakan x ini konvergen juga dalam hal ini konvergen ke x bintang tadi berarti terbukti bahwa konver dari pernyataan yang tadi atau dalam hal ini adalah xn kauci berkibat xn konvergen itu sudah terbukti berarti kita sudah membuktikan kriteria kauci atau kita sudah membuktikan kebenaran suatu barisan dikatakan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut adalah barisan kauci saya kira cukup jelas saya kira kata pues saya kata